karena masih banyak sekali yang menanyakan kepada saya atau yang ngejapri kepada saya apa sih perbedaan dari RCBO dan ELCB maka dari itu disini saya akan bahas apa sih perbedaan ELCB dan RCBO teman-teman jadi di Indonesia itu ya penyebutan proteksi ini biasanya disebut dengan ELCB tetapi kalau di luar negeri itu biasanya disebutnya RCCB teman-teman bahkan di POIL pun jika teman-teman bisa lihat ya di POIL disana pun tertulisnya RCCB bukan ELCB mungkin karena kebanyakan orang menyebutnya ELCB maka di Indonesia disebutnya juga ELCB kalau RCBO tetap RCBO nah disini saya akan jelaskan untuk spesifikasi dari RCBO dan ELCB teman-teman nah disini ada tabelnya jadi ada ELCB atau RCCB dan disini juga ada RCBO nah disini ada spesifikasinya yaitu perlindungan beban lebih hubung singkat arus bocor dan proteksi terhadap manusia disini teman-teman bisa dilihat langsung jadi kalau perlindungan beban lebih itu di ELCB itu tidak ada perlindungan beban lebih tetapi di RCBO ada terus disini ada perlindungan hubung singkat kalau di ELCB itu tidak ada teman-teman kalau di RCBO ada dan disini ada perlindungan arus bocor kalau di ELCB ada di RCBO juga ada di sini juga ada proteksi terhadap manusia sekitar 30 miliampere kalau di ELCB ada di RCBO juga ada nah perbedaan selanjutnya di lebar poolnya teman-teman kalau ELCB itu biasanya lebih besar dari RCBO disini juga sudah tertulis ya 36 mm dan 18 mm nah disini saya akan jelaskan dulu efek arus listrik terhadap manusia yang berhubungan dengan ELCB atau RCBO tadi ya jadi disini ada rating arusnya teman-teman bagaimana manusia bisa tersengat listrik dari mulai 0, miliampere sampai dengan 1 ampere ini adalah rating arusnya jadi jika kita menyentuh arus listrik yang sampai 0, miliampere itu kita merasakan kesemutan teman-teman dan jika kita menyentuh rating arusnya sampai 10 miliampere berarti kita merasa getaran kejut teman-teman nah untuk yang 30 miliampere ini ya yang sudah tertera di ELCB dan RCBO jika kita menyentuh sekitar 30 miliampere berarti kita akan merasakan gangguan sistem pernapasan teman-teman maka dari itu si ELCB atau RCBO ini akan memproteksi atau akan trip sebelum kita terjadi gangguan sistem pernapasan teman-teman dan jika kita menyentuh arus listrik sekitar 50 miliampere berarti kita sudah merasakan kontraksi pada jantung teman-teman maka hati-hati ya jika tersengat listrik lalu jika sampai 80 miliampere berarti kita merasakan denyut jantungnya terasa terganggu dan jika kita sampai menyentuh rating arusnya 1 ampere maka kita akan terjadi jantung berhenti teman-teman atau meninggal dunia ini tahapan-tahapan rating arus ketika kita tersengat listrik teman-teman maka dari itu teman-teman harus berhati-hati ya jika teman-teman di salah si rumahnya tidak ada grounding dan tidak ada proteksi yang lain nah sekarang lanjut ke perbedaan pemakaian ELCB teman-teman jadi ELCB itu ada yang 10 miliampere ya untuk proteksinya dan ada juga yang 30 miliampere itu maksudnya buat apa sih? jadi jika teman-teman membeli ELCB yang 10 miliampere biasanya yang 10 miliampere itu dipakai untuk water heater teman-teman yang water heater listrik seperti kasus kemarin ya yang teman-teman pasti sudah pada tahu yang sekeluarga meninggal karena water heaternya bocor atau arusnya bocor tidak ada pengamanan di sana sehingga meninggal dunia maka dari itu jika teman-teman takut terjadi kayak gitu ya tinggal teman-teman pasang saja sendiri ELCB di dekat water heater ini maka jika terjadi arus bocor di water heater ini akan memproteksi si ELCB ini atau akan trip maka dari itu membelinya yang 10 miliampere lebih sensitif lah istilahnya mah kalau yang 10 miliampere itu dan selanjutnya teman-teman jika membeli yang 30 miliampere nah kalau yang 30 miliampere ini cukup untuk yang instalasi rumah karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya yang 30 miliampere itu gangguannya terhadap pernapasan jadi jika kita tersetrum listrik sebelum kita terjadi gangguan pernapasan sekitar 30 miliampere maka si ELCB ini akan trip selanjutnya disini ada pemakaian RCBO nah kalau RCBO mah biasanya khusus untuk instalasi rumah saja untuk selanjutnya nah disini ada ampere ELCB banyak sekali yang menanyakan kepada saya ya di komentar masalah ampere ELCB atau RCBO apakah disamakan dengan KWH meter apakah disamakan dengan MCB dalam rumah atau si kring nah teman-teman jadi ampere ELCB ini kita harus memasangnya untuk ampere nya lebih dari MCB KWH meter teman-teman jika dicontohkan MCB KWH meter nya 4 ampere maka untuk ELCB nya ya di atas 4 ampere semakin besar ya semakin bagus jadi intinya yang 25 ampere ini adalah ketahanan ELCB saja bukan untuk memproteksi beban lebih nah kalau ampere RCBO disini kan ada ampere nya sekitar C10 atau 10 ampere seperti yang sudah tadi saya bahas kalau RCBO itu memiliki proteksi beban lebih jadi untuk ampere disini itu bisa disebut juga proteksi beban lebih atau hubung singkat jadi RCBO ini selain untuk mengamankan arus bocor juga mengamankan proteksi beban lebih atau hubung singkat maka dari itu dari segi harga ELCB dan RCBO teman-teman lebih mahal RCBO dibandingkan ELCB kalau saya lihat di toko-toko online itu perbedaannya dari 50.000 sampai 100.000 ya untuk pembelian ELCB dan RCBO disini saya contohkan yang Schneider teman-teman jadi jika teman-teman ingin membeli ELCB silahkan disesuaikan dengan rumah saja mau pakai RCBO atau mau pakai ELCB terima kasih teman-teman segitu saja mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya terima kasih telah menonton!